Hai guys ikuti kami lagi mandi di tengah hutan nah disana tempatnya guys turun ke bawah jadi jalannya ini sangat berbatu dan licin gitu ya jadi air atau tempat kita mandi itu turun ke bawah sana guys ini hutan belantara memang sangat gelap jadi pohonnya itu sangat besar-besar sana ibuku lagi duduk dulu dia menunggu disana dia kayak takut turun ke bawah karena jalannya ini sangat terjam lihat disana semua pohon guys yuk kita pelan-pelan turun ke sana itu suamiku dia ngeplok dulu katanya guys nah lihat besar-besarkan pohonnya disana ada pondok juga di bawah sana airnya guys sangat jernih ini ibuku mulai turun guys kalau ini kepenakan ku guys dia sudah sering mandi disini katanya jadi sudah terbiasa melewati jalur yang ekstrim ini nah sekarang kita sudah sampai di bawah kita mau berenang sekarang kita mau turun ke bawah ke tangka yang paling bawah ya jadi handuknya kita simpan dulu disini kalau kita turun dengan perlahan kita rasakan airnya begitu sangat dingin tapi anak-anak ini mereka tidak takut ya ternyata sangat dingin guys lihat guys aku mau berenang anak-anak kodok tuh kan hebat kan aku berenang guys ini anakku guys dia mau berlarut memakai balon ini karena arus airnya ini gak yang terlalu kencang juga jadi enak untuk berlarut gitu ini ada pohon yang mengganggu guys sekarang aku mau lewat disini guys mau melompat ke air sana melewati kayu yang sudah roboh ini begitu rencananya guys tapi aku ini sedikit takut gitu ya lalu kita berjalan lagi kesana guys ke tempat yang lebih dalam untuk enak nanti nyeburnya aku takut lewat kayu ini guys gimana cara menyebur aduh gimana lompatanku keren gak guys jadi kami ini mau mandi sepuasnya dulu sampai agak sore gitu ya guys ya disini gak terasa panas karena banyak pohon jadi ceritanya kami mau lompat lagi disini tapi agak ragu karena disini gak dalam sih guys kami coba aja satu dua nah sakit kakiku guys karena gak dalam kalau keponakanku ini dia mau lompat juga katanya ayo kalau mereka gak apa-apa aja karena mereka masih kecil ayo lompat satu dua tiga nah hebat kan guys memang seperti itulah anak kampung jadi kalian yang hidup di kota itu sekali-kali mainlah ke sungai seperti ini merasakan kenikmatan kesegaran air di sungai di desa gitu ya sangat seru disini guys enak ya orang di kampung itu guys kalau mau mandi airnya sangat jernih bersih kalau di kota mandi di kolam renang yang banyak keporit aduh sedih banget guys enak ya jadi anak orang desa bisa menikmati air yang begitu jernih dan sedingin meru ini guys aduh ini sana ibuku mandi juga dia guys cari pasir untuk dia menyikat giginya begitulah kebiasaan orang tua itu lama sekitar tiga jam lebih ya kami mandi jadi kami mau bikin video ostentic dulu dan sekarang sudah selesai mandi kami mau pulang ini keponakanku guys capek dia jalan terima kasih sudah menonton bye bye